Terima kasih, kami jangan lupa, ini kaya biaya, ini terlalu lama, kami nyari kaya biaya. Asosiasi pengusaha kue dan kuliner Sumatera Selatan pada saat-saat siang menggelar aniversari keempat tahun di Hotel Aston, Palembang. Dalam pekerjaan tersebut dihadiri oleh berbagai perwakilan Aspenku dan pejabat di lingkungan kota maupun provinsi Sumatera Selatan. Bunda Raya, selaku ketua Aspenku Sumatera Selatan, mengatakan acara hari ini yang sangat spesial dari tahun-tahun sebelumnya. Dia didalai perwakilan Aspenku di Sumatera Selatan. Selain itu, Aspenku sebelumnya melakukan roadshow selama 10 hari di sekolah SMK Negeri di kota Palembang. Bunda Raya berharap ke depannya, Aspenku kota Palembang lebih kompak untuk memajukan kuliner, dengan membuat toko oleh-oleh yang lengkap di setiap daerah di Sumatera Selatan. Yang spesial hari ini kita kumpul dari Lampung, dari Musi Banyu Asin, dari Muratara, semua kumpul jadi satu di Palembang hari ini. Dan spesial lagi, sebelum ulang tahun ini hari puncak, kita mengadakan roadshow di beberapa sekolah SMK Negeri ternama di kota Palembang. Ini harapannya nih di usia yang keempat tahun Aspenku ini, Bunda? Ya, insya Allah, Alhamdulillah kita makin kompak, makin bersatu untuk memajukan kuliner. Dan kemungkinan insya Allah kita akan membuat ini toko oleh-oleh yang lengkap dengan satu lokasi dari perwakilan teman-teman di masing-masing daerah, terutama di Palembang. Halmi Yahya sebagai toko publik berharap pengusaha kuliner lokal bisa naik kelas, serta mengajak Aspenku mengenalkan kuliner khas Sumatera Selatan. Menurut Halmi Yahya, saat ini Palembang belum memiliki brand yang kuat, terutama pempek di ajang nasional maupun internasional. Aku berharap pengusaha-pengusaha kuliner lokal, pembuat kue itu naik kelas, karena PR kita bagaimana membuat makanan kita demikian beragam, sangat beragam dibandingkan kota-kota lain atau daerah seluruh Indonesia, tapi persoalan kita adalah masalah branding. Kita belum punya branding yang kuat dari produk kita, terutama pempek andalan kita. Pempek kita masih, aku ngomong jago kandang lah, belum kita bisa menasional. Ada sih yang buka cabang, becak paraden, ada beberapa brand, tapi kita belum terlalu menasional. Melalui asosiasi ini aku berharap kita kompak, kita diskusi, kita belajar untuk menembus nasional bila perlu internasional. Menurut Wakil Ketua Aspenku Musirawas, Lubuk Linggau, Muratara, Rizka, Dalam tahun keempat tahun ini, pengikut Aspenku bertambah dan UMKM mulai tumbuh dan bangkit yang disupport oleh pemerintah dan usaha dari Bunda Raya sebagai pendiri Aspenku Sumatera Selatan. Artinya minat dan UMKM ini sekarang mulai bertumbuh dan tumbuhnya ini disupport dari pemerintah dan yang luar biasa sekali Bunda Raya sebagai pendiri ya, pendiri daripada Aspenku ini sangat luar biasa sehingga pelaku-pelaku UMKM kuliner di daerah itu bisa bangkit kembali.